Pertandingan antara Pondok Pesantren Darur Ulum Arjoso versus Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras pada Liga Santri Piala Kasat 2022, Kabupaten Jombang, berakhir icu. Kericuan terjadi menjelang laga berakhir tepatnya pada menit ke-80. Diduga terpicu pelanggaran yang dilakukan pemain Bahrul Ulum kepada salah satu pemain Darur Ulum A, namun wasir telah merespons. Sporter yang emosi kemudian masuk ke tengah lapangan hingga memenuhi Stadion Berdeka Jombang. Personil dari Kodim 0814 Jombang tak berdaya melerai kericuan lantaran kalah jumlah. Hingga akhirnya kedua pimpinan Pondok Pesantren turun ke lapangan dan menenangkan para santri yang hadir memenuhi stadion. Satu supporter santri Darur Ulum menjadi korban kericuan. Korban terluka di kepala akibat lemparan benda keras dan segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Pertandingan antara Pondok Pesantren Darur Ulum Arjoso versus Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras yang belum selesai dan menyisakan waktu 7 menit itu berakhir dengan skor 4-1 untuk keunggulan Pondok Pesantren Bahru Ulum. Pihak penyelenggara akan segera menggelar sidang disiplin untuk memastikan perlu tidaknya pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang dianggap bersalah. Pemirsa ruas Tol Cipali kembali menelan korban jiwa. Sebuah truk bermuatan ayam menabrak bos di Tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Dua orang tewas akibat kecelakaan itu. Petugas mengevakuasi jasad sopir bus korban kecelakaan yang melibatkan sebuah truk bermuatan ayam dengan bus yang ditemangi korban. Korban langsung dibawa ke rumah sakit Abdul Rojak Purwakarta. Sementara sopir truk yang juga tewas akibat kecelakaan ini sudah terlebih dahulu dievakuasi ke rumah sakit. Keselakaan maut ini terjadi ketika truk bermuatan ayam melaju dari arah Palimanan menuju Jakarta. Namun di kilometer 93,600 tiba-tiba oleng dan masuk jalur berlawanan dan menabrak bus jurusan Bekasi Kuningan. Soalnya saya lagi pegang HP, tahu-tahu kejadiannya langsung begitu aja, saya juga nggak tahu. Kejadiannya nggak tahu. Kaget, terus melihat orang teriak-teriak, yang lain juga pada jatuh. Alhamdulillah saya sih kejadiannya nggak liringan lah. Tadi busnya penuh nggak, Pak? Nggak sih, paling sekitar 15-20 orang lah. Judutan dari mana kemana, Pak? Dari Bekasi ke Kuningan. Petugas masih melakukan identifikasi dan pendataan korban luka lainnya. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh unit lakal lantas Polres Subang. Tugas juga masih melakukan evakuasi terhadap kedua kendaraan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hariwan Juanda melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.